Ada sebuah cerita, dimana nasib dua remaja diuji dalam 12 angka. Biar ku ceritakan pada kalian, kisah mereka berdua. Pertama, perjalanan baru saja dimulai. Tua dan muda, waktunya akan datang. Namun, tak lama kemudian jam menunjukkan pukul 2. Waktu harus berubah, lantunan musik pun juga. Dimulailah dua. Bergerak candu, seakan ceroboh, dan terkadang bodoh. Tapi waktu tak menunggu siapa dan dimana. Jam terus berdetak sampai pukul 3. Saat ia mengagumkan, menghabiskan waktu di tiga. Namun, pukul 4 akan segera tiba. Waktu terlama habis pada jam 4. Namun kemudian, jarum perlahan turun. Tarian empat orang pun menuntun. Jarum empat mulai menarik, memulai lima dengan penuh percaya diri. Namun, waktu berjalan bagaikan bom. Menyeru penghakiman yang datang muram. Teriaklah ia seakan menandah. Bahwa waktu kebangkitan telah tiba. Enam begitu semangat bersahaja. Tapi tidak mendengar bel yang berbunyi dan lonceng yang mengakhirinya. Beri syarat kepada tujuh untuk memulai semuanya lagi. Kepada tujuh yang memberikan segalanya pada tuan waktu yang berhenti begitu saja. Lonceng berbunyi untuk delapan kali. Tapi tidak lama, sembilan berbunyi. Waktu begitu cepat. Dimana jam menunjukkan pukul sembilan. Petualangan amat singkat dalam ruang dan waktu. Tapi jam terus berjalan. Dengan lantunan yang amat sopan. Terus bergerak jauh. Menuju ke angka sepuluh. Jam ke sepuluh terasa lama. Dengan cahaya jujur yang kaya. Tapi puluhan waktu telah habis. Dia bersedan, pergi dan menangis. Waktu tidak mengenal kasih dan belas. Pada yang tua maupun muda. Sepuluh perlahan berubah menjadi sebelas. Hitungan mundur dimulai. Dia tak ingin menunda. Dan sekarang, waktunya untuk salam terakhir. Seperti perjalananmu yang keras, Pukul sebelas telah berakhir. Jam telah menunjuk angka dua belas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton